Jadi ini acara dari BTC Nekologi, BTC Nekologi kebagian dari COVID-19 juga Hanya kita fokusnya pada kekuatan dasar panggul Misalnya mungkin pernah dengar ada rahim turun, kemudian ada masalah-masalah kelainan seksual, depisi seksual Itu kita yang berbeda lagi Dan ini acara kita yang setelah vakum berapa lama karena pandemi Kita optimalkan lagi, kita upayangkan lagi, Alhamdulillah Dan acara ini berlangsung selama dua hari Yang pertama hari ini seminar, kemudian besok adalah workshop Dimana pada workshop kita mengundang para bidan, dokter umum, SPV Meningkatkan skill, terutama terkait jahit pasca persalinan Kadang-kadang berang-bersalin itu ada robekan di bawah, robekan di alat ramin, lelahir Nah itu kita ajarin, kita menggunakan wet clap Wet clap itu artinya pakai hewan Dan kita menggunakan lidah sapi dan juga menggunakan baginya sapi Sebagai istilahnya apa ya Sebagai pengganti kan kita tidak mungkin melakukan doitan pada manusia ya Jadi kita menggunakan preparat basah Harapannya tentu apa yang sudah kita upayakan bisa diterapkan kepada pasien Sehingga pasien sedikit sekalilah mengalami komplikasi-komplikasi yang berbahaya atau yang memperkuat Yang mengatakan itu ini supaya bisa diaplikasikan pada praktek Di putih dari mana aja dok untuk peserta Peserta sementara yang sudah kami data Ada yang cukup banyak juga yang dari Bisa Timur Ada yang dari Manusulutara, ada yang dari Konawi Selatan, ada yang dari Mataram Ada yang dari Nyerauke, dalam dirilah Harapannya terkait acara ini apa untuk masyarakat umum? Mudah-mudahan acara ini kita melatih para nagas Kita memberikan pengetahuan kepada para nagas Harapannya mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk masyarakat Sehingga apa yang sudah kita terapkan itu bisa membantu dalam hal pelayanan Sehingga pelayanan yang diterima oleh masyarakat itu bisa maksimal dan optimal Sehingga tidak terjadi komunikasi-komunikasi yang tidak perlu Terima kasih dok Dan jadi harus menggunakan anestesi umum Dan Anda akan berhadapan dengan hematom yang luar biasa Di sana banyak sekali vaskularisasi di bulgung fat-cablet musis itu Sehingga kalau saya tidak memanjurkan untuk mengangkat Insisi saja yang cukup panjang jangan tak berhubung Saya biasanya menginsirkan Ketemu lagi dan akan terjadi adhesi lagi Maka dia akan kampung lagi Kemudian antibiotik lagi sudah ya Jadi antibiotik kita berikan pada waktu abses itu ada infeksi sekitarnya Ada demam, ada nyeri yang bernudia Tapi kalau tidak ada, saya tidak menggunakan antibiotik apapun Kemudian yang kedua curi KSTD Nah ini bahayanya, anamesesnya yang pentingnya Apakah sering dan sebagainya Anda mungkin punya kemampuan lebih dari saya bagaimana mengkorek Apakah ini absesnya karena STD atau tidak Jadi perlakunya dia atau perlakunya suaminya Salah satu ya Atau dua-dua yang mungkin Kemudian imun kompromis Anda boleh memberikan antibiotik Tidak kira antibiotiknya apa? Terserah Generasi juga terlalu tinggi Cukup Kalau dia secah dengan NACL Kemudian dikerok sedikit Nah dikerokannya inilah yang dikultur Kalau nanti pushnya yang kita kultur Maka hasilnya negatif Tidak ada pertumbuhan kuman Bahwa hati ini lagi tidak penutu Bukan samkita Salah mengirim sambalnya Ya Oke Nah Pemeriksaan TA Apabila kita lihat ada irregularitas Ada polipoid dan sebagainya Hati-hati Saya tidak tahu tekniknya Biasanya kita panggil satu-satu Tapi juga hati-hati Kalau salah ucap Nanti kita bisa Timbul masalah Ya Menculigai istri Yang menculigai suami Biasanya saya bilang Ini adalah infeksi yang serius Ini seperti main pingpong Yang harus kita selesaikan bersama-sama Ini bapak harus minum obat Ibu harus minum obat Yang tahu ya mereka sendiri Sebetulnya peristimanya kenapa Ya Oke Nah ini maksimalisasi Jadi ini sisinya Di bagian dalam Nah ini tahu ya Gak apa-apa Dulu saya juga Seperti rajin Merzatkan antibiotik Tapi sepulang dari Belanda Banyak sekali Grasis ya Tidak menggunakan antibiotik Padahal saya seorang-seorang Dikin Jadi Coba aja jangka bapak Selama Tidak ada Infeksi yang Terintilkrasi Kejadian Dengan sekitarnya Oke ini Kisah dokter Gardner Kisahnya tetap pada Dini Fahdina Antrolateral Berasal dari sisa Indudukis Isilinnya kecil Sebenarnya tidak ada Kemudian Tapi ada body image Mereka gak senang Kalau ada tumor Mereka gak suka Dia Koytis juga Dia tergambung Dia Dianalisis kita Lateral Kecuali Kalau besar Dan pada waktu Dia mengejam Kaliannya keluar Nah ini Seperti Gantuan Di Koytis Di Dianalisisnya Gampang Anamisis Dan di Inspeksi Saja